Intro Kalau dalam surat pertama Rasul Yohanes tadi membuka sabdanya dengan mengatakan anak-anakku waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar seorang antikristus akan datang bahkan sekarang telah bangkit banyak antikristus itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir Saudara-saudari waktu yang terakhir ini kiranya tepat juga disampaikan kepada kita karena pada hari-hari ini kita mengatakan ya kita berada di akhir tahun 2021 tahun 2021 ini akan berakhir dan mulailah waktu yang baru memang kita manusia hidup dalam konteks ruang dan waktu nah dalam konteks kehidupan ini berkenan dengan waktu yang kita hidupi yang kita jalani sesungguhnya ada dua model yang bisa orang hayati menghidupi waktu dan memberi makna kepada kehidupannya ada orang mengatakan yang pertama cara menghidupi waktu itu dengan cara yang disebut kronologis artinya dia menghayati waktu dari waktu ke waktu yang lain dengan suatu penghayatan bahwa itulah yang selalu terjadi secara rutin dia mengalaminya dia menghidupinya hari ini akan selesai malam ini dan besok datang lagi hari yang baru kemudian dia hitung lagi oh nanti tanggal 2 Januari tanggal 3 Januari jadi dihayati dengan melihat tahap demi tahap atau hari demi hari dan kalau orang menghayati hidupnya dalam waktu seperti itu orang akan merasakan bosan dan mungkin juga orang merasakan putus asa terhadap situasi kehidupannya tetapi ada juga satu penghayatan yang lain waktu dilihat sebagai kairos waktu kita bersama Tuhan artinya kita menghayati menghidupi hidup kita bersama Tuhan sehingga kita melihat sesuatu yang jauh di luar kemampuan cara pandang kita dan kita melihat bahwa Tuhan hadir di sana dan karena itu orang akan juga menghayati waktu sebagai suatu rahmat sebagai suatu anugerah rahmat untuk menemukan apa yang sebenarnya menjadi kehendak Tuhan sehingga apapun situasi kehidupan orang ini tidak akan diombang-ambingkan oleh pengalaman-pengalaman sukacita pengalaman bukacita dalam hidupnya tetapi dia tetap konsisten melihat bahwa dalam setiap peristiwa kehidupan saya disitulah saya menemukan kehendak Tuhan dan sebenarnya itulah yang diharapkan itulah yang diharapkan oleh kita semua yang percaya kepada Kristus yang percaya kepada Tuhan kita mau menghayati menghidupi waktu hidup kita ini yang diberikan oleh Tuhan dengan selalu melihat apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan atau apa yang sebenarnya Tuhan hendak berikan kepada kita dalam situasi-situasi genting kehidupan kita dalam situasi sukacita kehidupan ini tetapi kita tetap memiliki antusiasme karena apa karena Tuhan berada bersama kita saudara dan saudari iman akan Yesus Kristus itulah yang membuat kita mau menghadapi memaknai waktu kita sebagai khairos sebagai kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan sebagai kesempatan untuk berjumpa dengan Dia mungkin melalui perjumpaan saya dengan saudara-saudara yang hidup bersama dengan saya atau juga mungkin melalui perjumpaan perjumpaan dengan sesama bangsa kita hal itu kita yakini karena apa karena kalau kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita hari ini dalam bacaan Injil disampaikan kepada kita bahwa firman itu ada bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah tetapi kemudian dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam diantara kita kita telah melihat kemuliaannya firman itu telah menjadi manusia artinya dia telah masuk dalam sejarah kehidupan kita Allah itu tidak lagi jauh disana tetapi Allah itu adalah Allah yang berjalan bersama kita syukurlah bahwa akhir tahun selalu kita rayakan dalam suasana perayaan natal tentu gereja mau menjelaskan atau mau meneguhkan kita bahwa perjalanan hidup kita entah kita mau menutup akhir tahun maupun memulai tahun yang baru kita memulainya kita mengakhirinya dengan satu kesadaran satu keyakinan bahwa kita hidup bersama dengan Allah itu atau tepatnya Allah mau berjalan bersama kita pun dalam situasi kegelapan hidup ini nah saudara dan saudari pada akhir tahun ini saya mau menitipkan tiga hal ini yang pertama bahwa akhir tahun ini merupakan kesempatan bagi kita untuk menegaskan pilihan hidup kita kita mau setia kepada Tuhan dan gerejanya atau tidak karena apa karena seturut apa yang disampaikan dalam bacaan pertama ada juga anti kristus yang sedang menyusup diantara kita dan dikatakan bukan hanya satu tapi banyak anti kristus dan itu tentu saja menantang hidup kita menantang pilihan kita untuk mengikuti kehendak Tuhan atau tidak maka kesempatan refleksi kita masing-masing maupun bersama keluarga pada akhir tahun ini baiklah kita sepakat kita menegaskan komitmen kita kami mau mengikuti engkau Tuhan dan kita berjalan bersama sesungguhnya kehadiran anda dalam ekaristi kudus ini sudah memperlihatkan penegasan anda kami mau setia kepadamu kristus kami mau setia kepadamu dalam gereja katolik hal yang kedua yang juga kita hayati kita hidupi pada akhir tahun ini ialah bahwa kita mau mengucapkan syukur agung kita kepada Tuhan sesungguhnya dalam perayaan ekaristi inti dari perayaan ekaristi itu adalah doa pujian syukur kita dan perjumpaan kita dengan Tuhan sendiri dalam komunikudus maka kalau anda mendengarkan dengan sungguh-sungguh dalam doa syukur agung privasi dimulai dengan sungguh kudus pantas dan layak dan dimanapun kami mengucapkan syukur kepadamu Bapak yang maha kuasa syukur kita karena karena Tuhan melakukan karya-karya besar dalam kehidupan kita karya besar yang nyata yakni bahwa Allah menjadi manusia Yesus lahir di Bethlehem untuk menjadi Allah yang berjalan bersama kita luar biasa perhatian Tuhan itu kepada kita kita juga boleh bersyukur berterima kasih karena Tuhan berkarya melalui orang-orang lain yang kita jumpai dalam perjalanan kita sepanjang tahun 2021 ini entah itu dalam diri orang tua kita dalam diri anak-anak kita dalam diri sesama tetangga kita yang mungkin dengan satu dan lain cara dia mengingatkan kita dia meneguhkan kita maka kita patut bersyukur memuji dan memuliakan Tuhan karena karya besar dia yang dia perlihatkan juga kepada kita melalui sesama kita maka saudara dan saudari pantaslah kalau kita bersyukur memuji dan memuliakan Tuhan dan sebenarnya itulah yang kita lakukan setiap saat kita merayakan Ekaristi juga pada akhir tahun ini dan ini pun unsur yang ketiga ditampung dalam Ekaristi ialah permohonan kita agar kita diampuni kita kita banyak melakukan kesalahan kita banyak kekurangan kekurangan tapi kita pantas dan mestinya memohon pengampunan agar terjadi pendamaian dalam hidup kita dalam Ekaristi sebenarnya sudah mulai awal kita imam mengajak mari kita mengakui kesalahan kita untuk menerima rahmat pengampunan dari Tuhan kita berdoa bersama aku mengaku kemudian kita lagi masih memohon Tuhan kasihanilah kami lalu nanti dalam bagian doa Bapak kami kemudian juga dalam anak domba Allah jadi sesungguhnya permohonan pengampunan atas segala kesalahan kesalahan dan dosa dosa kita itu adalah sesuatu yang amat istimewa yang diungkapkan dalam perayaan Ekaristi dan pada akhir tahun ini pantaslah kita kembali kepada Tuhan mohon pengampunan atas segala kekurangan kekurangan kita dan tentu saja kita juga mohon pengampunan dari sesama kita karena dosa-dosa yang kita lakukan mempunyai efeknya untuk sesama kita untuk gereja kita maka dalam ajaran gereja katolik pengakuan dosa melalui pastor yang ditabiskan itu merupakan satu bentuk bahwa kita mau membangun relasi kita yang baik lagi dengan gerejanya dengan sesamanya bukan hanya seringkali orang mengatakan kenapa tidak langsung kepada Tuhan bisa kita berdoa mohon pengampunan dari Tuhan hanya dalam gereja kita efek dari dosa-dosa kita itu mengena pada sesama kita maka melalui pengakuan dosa itu kita mohon kekuatan agar kita kemudian melalui pastor yang sudah memberkati kita dan menyampaikan absolusinya maka kita membangun relasi kita dengan gereja itu dengan sesama kita maka saudara-saudari mudah-mudahan rumah-rumah kita nanti dipenuhi oleh ungkapan-ungkapan mohon maaf mohon pengampunan dan mari kita mulai hidup yang baru dan yang terakhir marilah kita di tahun yang baru ini maksudnya akhir tahun ini kita memiliki semangat optimisme hidup optimisme kita didasarkan pada Allah yang menyertai kita bukan pada kemampuan kemampuan yang istimewa yang kita miliki tetapi lebih-lebih karena kita percaya kepada Allah yang berjalan bersama kita dia yang berjalan bersama kita adalah terang yang menghalau segala kegelapan dalam hidup kita yang menuntun kita untuk mengikuti jalan yang benar dan baik maka kalaupun kita menghadapi tantangan hidup kita belum tahu apa yang terjadi di tahun 2022 mungkin mungkin ada ramalan ramalan mungkin ada pandangan pandangan orang yang menyampaikan nanti tahun 2022 seperti ini seperti itu tetapi kita mau menghadapi tahun 2022 itu dengan optimisme hidup sebagai orang beriman karena kita hidup bukan kita berjalan sendirian Tuhan telah masuk dalam waktu kehidupan manusia dan dia berjalan bersama kita yang memang menghidupi hidup kita dalam waktu yang kita sebut waktu kairos untuk kita mari saudara-saudari kita melanjutkan kita menatap tahun 2022 dengan satu optimisme bahwa Allah berjalan bersama kami dan kita mengakhiri lembaran hidup di tahun 2021 dengan penuh syukur sekaligus juga mohon pengampunan dan mohon maaf atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita saya ucapkan dari tempat ini terima kasih untuk kesetiaan anda sekalian selama 2021 ini kita berjalan bersama sehati sejiwa seiman sekepercayaan sehingga kita terus-menerus menghidupi iman kita mengisi gereja kita dengan orang-orang yang siap senantiasa memberitakan Tuhan Tuhan memberkati Amin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih